Bab 31 Lieutenant General Bersemangat Waktu berlalu, setiap menit, setiap detik seperti siksaan besar bagi Jimmy, terutama karena dia belum mendapat balasan setelah melaporkan berita itu. Nging, nging, nging. Suara mesin berbunyi, helikopternya masih belum mendarat dengan mantap, seorang Lieutenant General melompat dari pesawat dengan penuh semangat. Ketua Begitu Lieutenant General itu muncul, Jimmy langsung berdiri dan memberikan hormat. Jimmy, jangan kaku seperti itu, di telepon tidak bisa mendengarnya dengan jelas, kamu segera laporkan semua detail situasinya, para penatua akan menunggu keputusan akhir kita. Lieutenant General itu langsung berkata Ya, Jimmy segera melaporkan, sejak dia mulai menerima tugas sampai sekarang, dia melaporkan semua masalahnya secara terpadu. Dia mengerti mengapa Lieutenant General bisa ada di sini, setelah hasil keputusannya dibuat, maka para penatua akan menggunakan 90% dari hasil itu dan Lieutenant General akan menanggung konsekuensi dari keputusan itu. Sebenarnya pria tua itu datang hanya untuk disalahkan, itu bukan berarti masalahnya sudah beres jika orang tua itu datang, sebaliknya, dia yang hanya seorang Lieutenant Colonel tidak sanggup menahan masalah sebesar itu. Jimmy sudah memperhitungkan, semua rute penerbangan pesawat saat ini ke Kyoto, ini juga berarti, keputusannya harus dibuat sebelum pesawat memasuki Kyoto jika tidak maka akan memiliki konsekuensi yang lebih serius. Ratusan nyawa manusia, dia yang seorang Lieutenant Colonel tidak bisa menanggungnya. Ekspresi wajah lelaki tua itu serius mendengarkan laporan Jimmy yang terperinci, wajahnya menjadi lebih serius ketika dia mengatakan masalah menangkap enam orang sekaligus. Apakah sudah menginterogasinya? Lelaki tua itu bertanya, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada. Jimmy tersenyum pahit, sama seperti tebakan kita sebelumnya, mereka adalah anak-anak terlantar. Sebenarnya, begitu ketujuh orang itu turun dari pesawat, mereka sudah mulai menginterogasinya, akibatnya mereka masih belum melakukan sesuatu tapi mereka sudah mengatakan semua yang mereka ketahui, mereka semua tidak punya nyali, berita yang mereka katakan juga tidak ada gunanya sama sekali. Meledakan istana penatua, lelucon apa ini? Jangankan pesawat sipil, meskipun bahkan jika itu adalah pesawat tempur paling canggih di dunia juga tidak bisa menembus pertahanan istana penatua. Istana penatua. Mata lelaki tua itu bersinar, segera laporkan, suruh semua tim penjaga istana penatua lebih waspada dan menyalakan peringatan tertinggi. Baik, Jimmy secara tidak sengaja menyetujuinya, tapi setelah itu dia mengerutkan keningnya, ketua, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Semua orang di dunia tahu bahwa istana penatua yang ada di China, istana kepresidenan di Amerika juga istana Bukingham milik John Bull dikenal sebagai tempat teraman di dunia. Jika sebuah negara bahkan tidak bisa melindungi tempat kekuasaan tertinggi maka itu merupakan lelucon besar. Selain itu, jika ada orang yang benar-benar ingin menargetkan istana penatua maka mereka harus siap menghadapi balasan gila-gilaan dari China, ditambah lagi sembilan penatua dari kekuasaan tertinggi China tidak selalu berada di istana penatua, maka ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Tidak ada orang yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kamu tidak percaya? Tentu saja orang lain juga tidak percaya. Mata letnan jenderal bersinar dengan bijaksana, jika tebakanku tidak salah, orang-orang yang kalian tangkap masih memiliki satu kegunaan. Apa? Membuat sembilan penatua berkumpul. Letnan jenderal berkata, Sebagai eksekutif senior, dia tentu saja memiliki sumber berita yang tidak terhitung jumlahnya, kesembilan penatua itu biasanya tidak akan berkumpul bersama, jika bukan ada wawancara kenegaraan atau tingkat yang lebih rendah, meskipun ada penatua yang paling penting sedang melakukan pertemuan, juga ada penatua yang mengikuti pertemuan lewat video. Selain itu kesembilan penatua itu sedang berada di Kyoto sekarang, sebelum dia datang, karena insiden pembajakan, kesembilan penatua berkumpul di penatua tertua, ini belum terjadi lebih dari 10 tahun. Tidak peduli apa yang diinginkan oleh orang yang berada di belakang layar, dia akan bertaruh bahwa kita tidak akan percaya maka mereka akan melakukannya. Lieutenant General berkata, begitu Jimmy mendengarnya, dia segera menghubungi atasan. Tidak tahu apakah atasannya percaya atau tidak. Menyerang istana penatua, jika berita ini disebarkan di internet maka ini akan menjadi lelucon. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk, selain itu, apakah perwira intelijen yang kamu katakan masih ada di pesawat? Lieutenant General melanjutkan bertanya, Jimmy tertegun, muncul keraguan di matanya. Apa yang terjadi? Lieutenant General bertanya. Jimmy mengerutkan keningnya ketika dia bertanya, ketua, orang yang memberikan informasi bukan petugas intelijen kita, dia hanya orang yang baik hati. Orang yang baik hati, Lieutenant General melihat Jimmy dan tersenyum, Jimmy, apakah kamu pikir aku sudah tua maka gampang dibodohi. Di antara ratusan orang yang baik hati dapat ditemukan tujuh orang yang bermasalah dan mereka tidak ada perbedaannya. Jimmy terdiam, dia tidak tahu bagaimana sikap negara terhadap Novan Yee, istilah tentara bayaran di mata para petinggi sama dengan nama kekacauan. Terlebih lagi Novan Yee adalah tentara bayaran yang terkenal, tidak ada negara yang akan membiarkan orang seperti ini di negaranya, namun, apakah Novan Yee bisa menerima pengawasan negara terhadapannya. Jimmy, ada sesuatu yang tidak bisa kamu sembunyikan meskipun kamu ingin menyembunyikannya. Lieutenant General berkata penuh arti, lebih baik terbuka, orang-orang kita sangat terbuka, bukan. Kata-kata ini benar-benar menghancurkan pertahanan dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa orang-orang di atas sangat terbuka, tetapi kalimat sebelumnya, jika mereka ingin menyelidikinya maka identitas Novan Yee pasti tidak bisa disembunyikan. Beberapa tahun yang lalu, dia sangat terkenal, dari mulai dibentuk sampai bubar yang merupakan seorang pemimpin dari tim tentara bayaran Dragon. Lelaki tua itu terkejut. Tim tentara bayaran Dragon, legenda dunia tentara bayaran, dari muncul sampai bubar, hanya beberapa tahun, tapi dalam beberapa tahun itu, Dewa Naga meninggalkan mitos bahwa mereka tidak akan pernah gagal selama mereka menerima tugas, mereka berkali-kali bertarung dengan pasukan top dunia, mereka juga tidak pernah kalah. Pemerintah Amerika pernah secara terbuka merekrut tim tentara bayaran Dragon dan menawarkan harga yang luar biasa, ini adalah harga yang sangat tinggi terhadap tentara bayaran, setiap kali menyelesaikan tugas, mereka juga akan mendapatkan komisi. Meski begitu, tim tentara bayaran Dragon tidak menanggapinya. Pemimpin tim tentara bayaran Dragon yang sudah dibubarkan bahkan muncul di China. Harus memanfaatkan kesempatan ini. Mata Letnan Jenderal bersinar, pemimpin tim tentara bayaran Dragon adalah orang di dunia yang paling mengerti operasi khusus dan telah banyak memiliki pengalaman perang. Jika militer China mendapatkan pemimpin tim tentara bayaran Dragon itu, mereka tidak hanya mendapatkan dewa perang, ini juga berarti bahwa China akan memiliki pasukan khusus terbaik di dunia. Tapi dia tidak lupa, legenda paling ajaib dari dunia tentara bayaran bukanlah kekuatan tempur yang tidak tertandingi dari pemimpin tim tentara bayaran Dragon, tetapi kemampuan pelatihannya. Para anggota tim tentara bayaran Dragon pada awalnya adalah orang tidak terkenal, di bawah pelatihan pemimpinnya, mereka baru bersinar. Bab 32 Solusi Penyelesaian Jika dibandingkan maka masalah pesawat yang ada di depan mata sepertinya menjadi kurang penting. Jimmy, setelah masalahnya diselesaikan, aku harap kamu bisa mengenalkan kepadaku, aku sudah lama mengagumi pemimpin misterius itu. Lieutenant General berkata sambil tersenyum. Jimmy cemberut, dia sangat jelas apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu. Dia tahu dengan jelas kemampuan Novan Yee, kemampuannya sendiri dua pertiganya adalah karena Novan Yee. Ketua, aku tidak berani menjamin masalah ini. Jimmy berkata dengan tertekan, dia sama sekali tidak ada kekuasaan untuk bicara di depan Novan Yee, jika Novan Yee tidak mau maka tidak ada yang bisa memaksanya. Lieutenant General tertawa terbahak-bahak, coba saja. Dari ekspresi Lieutenant General bisa dipastikan bahwa dia telah mengambil keputusan dan dia bersikeras mau mendapatkan Novan Yee. Hati Jimmy diam-diam meratapi pria tua itu, dia tidak percaya Novan Yee akan menyetujui persyaratan pria tua itu. Laporkan situasi ini juga. Wajah Lieutenant General terlihat serius dan berkata, harus membiarkan para penatua memahami apa arti pemimpin misterius itu, manfaatkan waktunya, jangan mengambil keputusan terburuk sebelum menit terakhir. Jimmy benar-benar tercengang. Kamu harus percaya pada kesabaran pemimpin yang paling misterius itu. Lieutenant General tersenyum, staff pernah menganalisa pemimpin tim tentara bayaran Dragon itu secara terperinci, yang paling menakjubkan adalah dia bisa keluar dari situasi apapun, jika dia benar-benar ada di dalam pesawat itu, bisa jadi dia sudah mulai bertindak sekarang. Benar, ini adalah sumber kepercayaan dari Lieutenant General, dia tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Novan Yee untuk menyelesaikan krisis, dia juga tidak tahu Novan Yee membutuhkan berapa banyak waktu, tapi nama Novan Yee cukup membuat pria tua itu percaya. Jimmy tercengang, akhirnya dia mengerti status Novan Yee di dalam negeri, ada sebuah pepatah yang bagus, aku tidak ada di tempat, tapi tempat itu menyebarkan berita tentangku. Namanya sangat terkenal. Ya. Jimmy berjanji dengan keras, hatinya sangat bangga, dia bangga menjadi salah satu anggota tim tentara bayaran Dragon. Pada saat yang sama, di atas pesawat, kapten yang diperankan oleh teroris di siaran masih berceloteh, tak terduga, kata-katanya sangat lucu, terdengar suara tertawa di kabin. Novan Yee merasa pusing, hanya ada sedikit informasi yang bisa dikumpulkan. Pada akhirnya, Novan Yee tidak mau berdiam diri, setelah dia berpikir, Novan Yee meletakkan tangannya di kabel itu. Ketika kabel ini bekerja, maka aliran listriknya mengalir dan akan terasa sedikit kejutan, Novan Yee menghembuskan napas, dia menyentuh satu per satu kabel yang berjumlah lebih dari 20 itu, sesuai frekuensi dan besarnya kejutan saat ini, itu ditransmisikan keluar dari gelombang, ukuran suara konsisten dan itu seharusnya menjadi saluran transmisi siaran. Bahkan setelah transformasi jurus tanpa nama, Novan Yee merasa kemampuan merasanya lebih beberapa kali lipat dari orang biasa, tapi dia merasa masih sangat sulit untuk melakukan ini. Tapi untungnya, dia berhasil. Kabel ketujuh, frekuensi getarannya sama persis dengan suara siaran. Apakah sudah menemukannya? Pintu ruang penyimpanan terbuka, ketika kepala awak kabin melihat kegembiraan di wajah Novan Yee, dia segera bertanya dengan heran. Novan Yee mengangguk, dia menunjuk kabel yang sudah ditemukannya, aku akan minta bantuan kepala awak kabin nanti, setelah menerima instruksiku, tolong langsung putuskan kabelnya. Kepala awak kabin mengangguk, dia mengambil sebuah gunting kecil dari tubuhnya, ini berarti tugas itu sangat mudah. Terima kasih. Meninggalkan ruang penyimpanan, Novan Yee tidak kembali ke tempat duduknya. Biasanya dibutuhkan lebih dari 2 jam untuk terbang dari kota Sinabor ke Kyoto, namun sekarang situasinya tidak jelas, waktu yang tersisa untuknya juga tidak banyak. Mau pergi ke ruang bagasi. Setelah mendengar permintaan Novan Yee, para pramugari terkejut. Nyawa yang lebih penting atau barang. Novan Yee melihat mereka seperti mengkhawatirkan sesuatu, aku hanya ingin melihat, apakah ada barang yang bisa digunakan. Yang paling penting sekarang adalah membuka pintu kabin penerbangan, Novan Yee menjamin dia bisa menyelesaikan orang yang ada di dalam dengan mudah. Aku akan membawamu pergi. Seorang pramugari berdiri dan membawa Novan Yee ke ruang bagasi, namun hasilnya tidak terduga, tidak ada barang yang bisa digunakan, kebanyakan bagasi yang dibawa adalah pakaian dan buku. Maka mau tidak mau harus melakukan cara itu, Novan Yee tersenyum pahit. Tuan Yee, apakah kamu tidak menemukan barang yang bisa digunakan? Pramugari bertanya dengan penuh penasaran. Novan Yee menggelengkan kepalanya, aku sudah menemukannya. Dia harus tenang dan menunjukkan postur yang dapat segera menyelesaikan masalahnya, di dalam pesawat hanya ada orang biasa, bukan anggota tim aslinya, dia harus memberikan dukungan terbesar kepada mereka. Baguslah jika seperti itu. Pramugari tersenyum bahagia, meskipun dia tidak menemukan Novan Yee mengambil sesuatu, dia hanya berpikir dia tidak mengerti semua ini, Novan Yee pasti sudah mempersiapkannya secara diam-diam. Para penumpang sekalian, penerbangan kita sudah lebih dari setengah perjalanan, kalian seharusnya berterima kasih kepadaku karena aku sudah membawakan kebahagiaan selama setengah perjalanan ini, sekarang, bukankah kalian seharusnya memberiku sedikit kebahagiaan? Setelah meninggalkan ruang bagasi, Novan Yee mendengar suara dari siaran, ekspresi wajahnya langsung terlihat suram, benar apa yang dia tebak sebelumnya, orang yang menerbangkan pesawat adalah orang sakit jiwa. Semua orang ingin tahu mengapa kapten mengatakan kata seperti itu, tapi mereka segera mengerti. Ada tujuh temanku di dalam pesawat sebelumnya, mereka semua adalah pejuang yang hebat, tapi salah satu di antara kalian menghianati mereka, sehingga mereka semua ditangkap, sekarang aku minta kalian untuk mencari orangnya, lalu aku akan memberikan kalian peluang untuk hidup. Dia benar-benar gila. Bukankah ketujuh orang sebelumnya adalah teroris? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh kapten? Orang-orang membahasnya, banyak orang yang melihat ke arah Mary Yee, banyak orang yang melihat Novan Yee berbicara dengan Jimmy, ada orang yang raut wajahnya berubah, ketika pesawatnya lepas landas, terdengar suara tebakan dari siaran pesawat yang sekali lagi muncul dalam pikiran mereka. Untuk membuat semua orang percaya padaku, aku sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil untuk semua orang. Suara humor terdengar dari saluran siaran, tidak ada yang merasa lucu lagi. Detik berikutnya, itu seperti roller coaster, badan pesawat tiba-tiba turun dengan tajam dan suara yang memekikan telinga, suara jeritan dan terdengar suara tabrakan yang keras. Bahkan Novan Yee yang bersiap memberitahu kepala awak kabin untuk memotong kabelnya harus memegang sesuatu yang ada di sampingnya dan memegang pramugari yang hampir terbang jauh di lengannya. Bro, ada seseorang yang datang menabraknya. F asteris asteris asteris. Novan Yee mengumpat, kedua tangannya benar-benar sibuk, sebelum dia bereaksi, orang itu langsung menabrak dadanya, kedua tangannya langsung menarik sesuatu, dia mengaitkannya di leher Novan Yee dan bahunya, kukunya yang tajam menancap di ototnya dan membuat Novan Yee kesakitan sambil mengerutkan wajahnya. Sekitar 10 menit kemudian, pesawat kembali terbang dengan lancar. Apakah para penumpang sudah mempercayaiku sekarang? Di atas pesawat ada 10 kit penyelamat? Sekarang kalian harus tampil untukku, orang yang penampilannya bagus akan mendapatkan kit penyelamat. Bab 33 Perayapan Paling Sulit Singkatnya, semua penumpang menjadi tercengang. Tolong dengarkan aturan pertunjukan dengan cermat, ingat, ini adalah satu-satunya peluang bagi kalian untuk bisa tetap hidup. Suara iblis di dalam siaran terus berlangsung, raut wajah Novan Yee langsung berubah, dia melepaskan pramugarinya, kemudian dia mendorong orang yang menabraknya. Mengapa itu kamu? Veronica yang kaget melihat orang yang menyelamatkan hidupnya dan dia langsung membeku. Ternyata kamu ya nenek sihir, tidak ada hal yang baik, setiap kali bertemu denganmu. Pada saat yang sama Novan Yee melihat wajah Veronica, hatinya merasa agak kaget, jika bukan karena kepribadian yang pedas, Veronica yang ada di depannya ini dapat dianggap sebagai wanita cantik. Dia tidak mempedulikan Veronica yang galak itu, Novan Yee langsung menuju ruang penyimpanan kecil. Wajah Veronica yang ada di belakang Novan Yee lebih buruk lagi, sebelumnya dia sudah disemprot sekali oleh Novan Yee, tanpa diduga dalam waktu yang singkat dia disemprot sekali lagi olehnya. Dia adalah seorang artis internasional terkenal, dia diidolakan banyak pria, mengapa ketika bertemu dengannya, dia bisa disemprot berulang kali. Kemudian Veronica mengesampingkan Novan Yee, isi dari siaran sebelumnya menjelaskan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di pesawat. Mohon Anda segera kembali ke tempat duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Wajah Pramugari berkata kepada Veronica dengan tatapan tidak ramah, dia melihat dengan jelas, di dalam kuku Veronica masih ada jejak darah Novan Yee. Mengerti, Veronica saat ini sudah menyadari bahwa sesuatu yang besar terjadi, mana mungkin dia akan bersikap seperti artis terkenal internasional lagi, dia berlari ke kursinya sesuai instruksi Pramugari. Pada saat yang sama, Novan Yee sudah tiba di ruang penyimpanan, dia melihat kepala awak kabin yang sedang pingsan di antara barang-barang, tangannya masih tetap menggenggam gunting itu. Klik. Novan meraih kabelnya dan langsung memotongnya, suara dalam siaran itu tiba-tiba berhenti. Sekarang saatnya bagi kalian untuk melakukan pertunjukan, segera hilangkan dampaknya dan pastikan untuk membuat penumpangnya tenang. Setelah membangunkan kepala awak kabin, Novan Yee langsung memimpin. Mengerti, kepala awak kabin masih merasa pusing, tapi dia tahu bahwa masalah itu sangat penting, dia memaksakan diri untuk berdiri, aku akan segera mengatur tugas, kami pernah melakukan latihan darurat seperti ini. Baguslah jika seperti itu. Mereka berdua meninggalkan ruang penyimpanan, kepala awak kabin langsung pergi mencari Pramugari, Novan Yee menuju ke arah tempat duduknya dan dia langsung melihat wajah Mary Yee yang pucat. Kaka. Ketika melihat Novan Yee, air mata Mary Yee langsung mengalir, hatinya merasa takut. Novan Yee kembali ke tempat duduk sambil menepuh kepala Mary Yee dan memberinya sebuah senyuman menenangkan, Mary Yee menangis di dalam pelukannya, apa yang terjadi sebelumnya terlalu menakutkan baginya, pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati. Setelah beberapa menit, Mary Yee masih belum tenang, Pramugari mulai beraksi, wajah cantik mereka masih ada bekas luka sebelumnya tapi mereka semua mencoba menyebarkan kekuatan dengan senyuman. Benar, itu adalah kekuatan. Meskipun Novan Yee sudah terbiasa menghadapi hidup dan mati, dia merasa harus memberikan mereka acungan jempol pada penampilan mereka. Seseorang, orang yang belum mengalaminya sendiri, tidak pernah tahu seberapa besar kekuatan yang disebarkan lewat sebuah senyuman saat ini. Suasana hati para penumpang segera menjadi tenang, bukan kembali pada suasana hati sebelumnya tapi setidaknya tidak ada kemungkinan terjadi kekacauan. Apakah kamu percaya dengan kakak? Novan Yee melihat ke arah Mary Yee, Novan Yee meneruskan tanpa menunggu Mary Yee menjawabnya, kamu harus belajar untuk sekuat kakak-kakak itu, tidak peduli apa yang terjadi nanti, kamu harus percaya bahwa kakak akan membawamu pergi dengan selamat. Mata Mary Yee terlihat ragu tapi dia tetap mengangguk dengan patuh. Melihat bagian belakang Novan Yee yang pergi, wajah Mary Yee terlihat tegar, dia sedikit mengerti tentang apa yang akan dilakukan oleh Novan Yee, yang bisa dia lakukan sekarang adalah tetap duduk di kursinya dengan patuh dan tidak menambah kekacauan bagi Novan Yee. Di ruang istirahat pramugari, ini tidak mungkin. Kepala awak kabin tiba-tiba berdiri, Tuan Yee, Anda sama sekali tidak mungkin bisa mencapai bagian kepala pesawat, meskipun bisa, kaca kabin penerbangan sekeras baja dan tidak akan dapat dipecahkan, lebih baik kita membuka kabin penerbangan. Bagi kepala awak kabin, kata-kata Novan Yee hanya hayalan saja. Keluar dari pesawat melalui pintu kabin penerbangan lalu merangkak ke kepala pesawat, membuka kaca kabin penerbangan dan menundukan penjahatnya, yang bisa diandalkan hanya bagian terakhir. Tidak mungkin bagi kalian. Novan Yee berkata dengan datar, dia bukan membenci bantahan kepala awak kabin, bagi orang biasa kata-katanya benar-benar sebuah lelucon. Bagi diriku itu sangat mudah. Novan Yee berkata, dia langsung menonjok dinding logam dan terlihat bayangan tinju yang jelas di dinding, tinju Novan Yee bahkan tidak terluka sama sekali. Kung Fu Master Kepala awak kabin berkata, Novan Yee tersenyum datar, aku bukan kung fu master, tapi aku sering melakukan latihan ketat, aku tahu 90% struktur pesawat, tenanglah, bagiku ini tidak sulit. Kepala awak kabin masih merasa ragu tapi setelah Novan Yee meninggalkan bekas tinju di dinding baja, maka dia tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Aku bisa membuka pintu palka. Akhirnya Kepala awak kabin setuju. Itu. Pramugari yang berdiri di samping mereka berdua, yang menunjukkan jalan kepada Novan Yee sebelumnya, bertanya dengan pelan, Tuan Yee, karena kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, apakah tidak bisa langsung membuka pintu kompartemen penerbangan dengan paksa? Novan Yee bisa meninggalkan bekas tinjunya dengan jelas di pelat baja, seharusnya tidak sulit untuk membuka pintu kabin penerbangan. Itu memang mungkin. Novan Yee tersenyum pahit, kemudian dia bertanya, apakah kamu bisa memastikan bahwa orang itu tidak akan menghancurkan fasilitas terbang selama proses aku melakukan pembongkaran? Pramugari terdiam, mereka sangat mengerti, selama perangkat terbang dirusak, satu-satunya yang akan terjadi adalah pesawatnya akan jatuh, ini sama saja dengan tidak melakukan apa-apa. Novan Yee menepuk tangannya dan menarik perhatian semua orang pada dirinya, beraksi. Tiga menit kemudian, saat Pramugari membuka kabin penerbangan, Novan Yee langsung keluar dan kabin penerbangan langsung ditutup. Angin kencang bertiup, Novan Yee hampir jatuh dari pesawat, dia tidak terlalu takut karena ada awan di bawah pesawat dan terlihat seperti lantai yang berwarna putih susu. Tapi awannya segera menghilang, di bawah angin yang kencang, Novan Yee dengan hati-hati menjelajahi celah tempurung pesawat dan maju selangkah demi selangkah menuju ke bagian kepala pesawat. Beberapa hari lalu, lengan yang terluka karena melompat dari gedung tinggi masih terasa sakit. Aku termasuk melakukan aksi ekstrim. Novan Yee menghibur dirinya sendiri, dalam 10 menit, dia merangkak kurang dari 3 meter. Badannya menempel di pesawat dan napasnya sangat sulit. Dalam tubuh Novan Yee, aliran darah yang kuat terus mengalir, jika melihat ke dalam, maka akan menemukan energi murni mengalir dari sel-sel telinga yang kuat dalam tubuh Novan Yee, energi ini dibawa ke setiap bagian tubuhnya yang memberikan kekuatan besar bagi Novan Yee. Pada saat yang sama, Lieutenant General dan Jimmy melihat gambar yang diambil oleh satelit di menara kontrol bandara kota Sinabor. Bab 34 Solusi Yang Sempurna Apakah dia manusia? Lieutenant General itu berkata, tanpa sadar. Di layar, tubuh Novan Yee merayap, tetapi semua orang yang melihat adegan ini tidak menertawakannya, tetapi penuh kejutan. Pesawat jet bukanlah pesawat baling-baling tua di zaman modern, memiliki kecepatan penerbangan minimum 500 km per jam, bahkan jika ditabrak oleh burung terbang, itu akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Novan Yee bahkan merayap di pesawat dengan tubuh manusia biasa. Tidak hanya tidak jatuh dia bahkan bisa bergerak, dan menumbangkan tiga pandangan. Jimmy yang mengenal Novan Yee dengan baik juga terkejut, ketangguhan Novan Yee dia sudah tahu jelas, tetapi dia tidak menyangka bahwa Novan Yee bisa setangguh ke tingkat yang tidak manusiawi ini. Harus merekrutnya, Lieutenant General mengambil keputusan sekali lagi. Tidak hanya terkejut oleh Novan Yee, tetapi juga penampilan yang tidak manusiawi yang ditunjukkan Novan Yee. Level Novan Yee ini tidak mudah untuk dilatih, Novan Yee pasti menguasai teknik yang tidak diketahui orang lain. Pada saat Lieutenant General dan Jimmy tidak berbicara, ada tujuh atau delapan orang duduk bersama di sebuah hotel kota kecil sekitar 300 km dari kota Sinabor, dan sebuah laptop di atas meja kopi di tengah mereka, gambar di layar laptopnya adalah apa yang sedang dilihat oleh Lieutenant General dan Jimmy. Novan Yee, setelah membubarkan tim tentara bayaran Dragon, pemimpin tim tentara bayaran Dragon menghilang. Dan tidak menyangka dia muncul di China, dan sejalan dengan tujuan kita, seseorang berkata pelan. Jika Jimmy ada di sini, dia pasti terkejut bahwa orang-orang ini benar-benar memeriksa identitas Novan Yee yang sebenarnya dalam waktu singkat. Evaluasi sebentar, apakah nomor dua bisa menyelesaikan tugas? Seseorang bertanya dengan dingin. Ini sangat sulit. Seseorang berkata pelan, menurut kekuatan yang ditunjukkannya, sangat mudah untuk memecahkan kaca kabin penerbangan. Nomor dua bukan lawannya sama sekali. Apakah ingin menyerah? Suara kecil itu terdengar lagi. Kami sudah mempersiapkannya begitu lama. Artinya sangat jelas, tidak menyerah. Kami sama sekali tidak dapat menghubungi nomor dua sekarang, aku berharap nomor tiga dapat membuat pilihan yang tepat, kata seseorang dengan ringan. Semua orang saling memandang, tidak ada yang berbicara, dan setelah hampir satu menit, orang yang duduk di tengah kerumunan berkata dengan suara serak, belum menang sudah kalah duluan, nomor tiga jangan terlalu berharap, informasikan nomor empat, lima dan enam, setelah nomor dua dan tiga gagal, sementara mereka dapat menekan tindakannya, sekolah akan mulai bertindak 21 hari kemudian, dan tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Dimengerti. Seseorang langsung setuju. Prak. Komandan menutup buku catatannya dan berkata pelan, semua lakukan urusan masing-masing, aku akan melaporkan situasi di sini ke pusat. Semua orang keluar dari ruangan. Masalahnya telah berkembang menjadi masalah di pesawat, mereka sudah tidak memperhatikannya, jika berhasil itu adalah yang terbaik, jika gagal, atasan juga akan membuat rencana yang baik. Mereka hanya orang yang bertanggung jawab atas tindakan, bukan tim kebersihan. Video yang sama juga muncul di salah satu pusat kekuatan tertinggi di China, Departemen Militer. Di ruang pertemuan, di layar sebesar dinding, bisa dengan jelas melihat kilasan tidak nyaman di wajah No Fan Yee dan otot lengan yang menonjol dan nebula berkumpul di depan layar. Semuanya, menurut pengamatan kami, kekuatan fisiknya setidaknya 7 atau 8 kali lebih kuat daripada orang biasa, menilai dari kecepatan reaksinya ketika dia keluar dari pintu kabin, dia telah melampaui binatang tercepat di dunia. Seorang pria berjas laboratorium putih, dan mengenakan seragam militer dan menggantung pangkat seorang kolonel, tidak malu-malu menghadapi para jenderal, dan berbicara dengan tenang, menurut spekulasi kami, selama tidak terjadi masalah apapun, insiden pembajakan ini bisa diselesaikan dengan sempurna. Pria itu tidak perlu mengingatkan lagi, semua orang di ruangan sudah mengerti. Tapi yang mereka pedulikan adalah apa yang ditunjukkan oleh No Fan Yee. Kekuatan fisiknya telah melampaui batas-batas tubuh manusia, aku berharap bahwa para pemimpin akan memberiku otoritas tertentu, aku memiliki keyakinan untuk mendapatkan rahasia penguatan tubuh darinya. Mata pria itu terlihat tajam. Sebagai yang termuda dan yang paling berprestasi di bidang penguatan tubuh manusia di China, ambisinya bukan hanya sebatas tubuh manusia dalam film-film fiksi ilmiah, tetapi fakta-fakta selalu membatasi pemikirannya, kemunculan No Fan Yee tampaknya telah memberinya jalan menuju masa depan yang cemerlang, dia tidak akan pernah melepaskannya. Permintaan pria itu tidak langsung disetujui, malahan dia diminta dengan sopan untuk meninggalkan ruang pertemuan. Semuanya, mari kita negosiasi. Seorang pria tua dengan pangkat jenderal mengetuk meja, terlihat penuh kebijaksanaan. Selama tidak bodoh, pasti bisa melihat nilai dari No Fan Yee. Para jenderal segera berbicara dengan bebas. Kembali ke pesawat, setelah lebih dari setengah jam bergerak, No Fan Yee akhirnya mencapai kepala pesawat. Melalui kaca penerbangan, dapat melihat ada seorang pria pingsan dalam posisi kopilot, jas putihnya berlumuran darah. Di sampingnya, ada seorang pria yang sangat bahagia dan tidak berhenti berbicara, jelas pria ini adalah Kapten Sakit Jiwa dalam berita. Peng! No Fan Yee menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan kaca pesawat, dan kacanya pecah. Tinju No Fan Yee menembus langsung ke kaca, dan mulai retak. Mulut Kapten Sakit Jiwa terbuka lebar karena terkejut, dia masih tertegun, No Fan Yee telah membongkar seluruh kaca dan masuk ke dalam kabin penerbangan. Hal berikutnya sangat mudah bagi No Fan Yee, langsung memukul Kapten Sakit Jiwa itu sampai pingsan dan mengikatnya. Tapi detik berikutnya, pilot Sakit Jiwa itu mengeluarkan darah berwarna hitam, dan matanya yang gila secara perlahan kehilangan vitalitasnya. No Fan Yee hanya sedikit terkejut, para buronan ini sudah tidak memikirkan hidup dan matinya. Lalu membuang tubuhnya yang terikat ke samping, No Fan Yee memalingkan matanya ke kopilot. Dalam posisi kopilot, pilot yang tadinya pingsan membuka matanya saat ini dan masih memegang pistol gelap di tangannya. No Fan Yee menatapnya dengan dingin. Ketika dia berada di luar, dia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Rupanya kopilot adalah sumbu untuk tindakan ini. Setelah Kapten Sakit Jiwa gagal, dia bisa berpura-pura menggunakan manusia untuk menyelesaikan kelonggaran setelah krisis, menemukan celah terlebih dahulu dan langsung membalikkan keadaan. Sepertinya mereka juga tidak menyangka ada orang yang dapat merangkak dari pesawat dan bisa memecahkan kaca pesawat yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi, mengisi kabin penerbangan dengan tekanan udara, tindakan sederhana yang biasa menarik pelatuk sekarang sangat sulit dilakukan. Akan ada orang yang membalas dendam. Pilot itu dengan sulit mengatakan kalimat yang keras, dan dia juga mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. No Fan Yee menyipitkan matanya, dia menurunkan pistol di tangan kopilot terlebih dahulu. Dalam keadaan alarm yang berbunyi, dia mendobrak dengan keras pintu kabin penerbangan tertutup dengan tidak terduga, kemudian tiba di posisi pilot. Waktunya tiba untuk menguji keterampilannya mengemudi pesawat. Pada saat yang sama, di kabin penumpang, para awak kabin jelas mendengar No Fan Yee mendobrak pintu kabin penerbangan, sorak-sorai terdengar seketika, dan ada senyuman yang selamat dari bencana di wajah semua orang. Bab 35 ada sesuatu yang salah. Para awak kabin yang tiba-tiba bersorak membuat banyak penumpang menjadi bingung, tetapi krisis telah terselesaikan, mereka tidak akan memberi tahu situasi sebenarnya kepada semua orang, di satu sisi untuk menghindari kerusuhan, di sisi lain, itu adalah permintaan dari No Fan Yee. No Fan Yee tidak mau mengekspos dirinya ke mata publik. Di kokpit, di bawah tekanan angin yang kuat, No Fan Yee mengembalikan posisi penerbangan dengan wajah pucat, setiap gerakan harus menggunakan semua kekuatannya, tapi, dia juga bersyukur bahwa pesawat besar produksi dalam negeri ini dapat diandalkan, dan tidak ada perangkat yang malfungsi, kalau tidak dewa pun sulit untuk menyelamatkan. krisis sudah terselesaikan, No Fan Yee menghubungi menara kontrol melalui perangkat penghubung. Sorakan yang sama juga terdengar dari perangkat penghubung, dan krisis yang tidak diketahui sudah diselesaikan. Tindakan selanjutnya, No Fan Yee percaya bahwa Jimmy akan melakukannya dengan baik. Situasi sebenarnya seperti yang diharapkan No Fan Yee, ketika pesawat mendarat dengan lancar ke bandara Kyoto, para penumpang di pesawat pada dasarnya memiliki teman dan bisa berbicara dengan bebas, akan ada berbagai versi, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa mereka bertemu seorang kapten yang sangat humoris, dan pejuang heroik yang cepat sebelum pesawat lepas landas. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah menghadapi bahaya antara hidup dan mati. Veronica turun dari pesawat dan benar-benar menginjak tanah yang kokoh, yang membuatnya lega. Matanya melihat sekeliling, Veronica berjalan langsung menuju posisi kabin pesawat, ada terlalu banyak raguan dalam hatinya. Hanya saja dia baru berjalan beberapa langkah dan dihentikan oleh manajer di sampingnya, ketika dia akhirnya meninggalkan bandara, dia menoleh ke belakang dan kebetulan melihat Novan Yee dan Mary Yee berjalan turun dari pesawat. Di ruang terbuka di sisi pesawat, sebuah kendaraan militer sangat menarik perhatian. Di depan kendaraan militer, Veronica juga melihat sosok yang familiar, pasukan operasi khusus yang berbicara dengan Novan Yee sebelum pesawat lepas landas. Pasti ada sesuatu yang terjadi tadi, Veronica mengerutkan alisnya. Novan Yee dengan tajam merasakan ada yang mengawasinya, ketika dia melihatnya, dia hanya bisa melihat punggung Veronica. Novan, kerja bagus. Jimmy yang menyambut langsung memeluk Novan Yee, solusi dari Novan Yee adalah solusi terbaik, tidak ada yang bisa lebih baik dari Novan Yee, peristiwa besar yang akan membuat China kehilangan muka di komunitas internasional. Insiden itu menghilang begitu saja, dan hati Jimmy sudah sangat mengaguminya. Fakta telah membuktikan bahwa Dewa Naga masihlah Dewa Naga, dan akan selalu dihormati oleh semua orang. Distrik militer telah menyiapkan pesta perayaan untukmu, atasan akan merayakannya secara pribadi. Setelah melepaskan Novan Yee, Jimmy berkata dengan senyum, nada suaranya penuh kebanggaan. Novan Yee mengerutkan kening. Hati Jimmy bersorak, tetapi masih berbisik, Novan, jangan salahkan aku banyak berbicara, jika kamu hanya tinggal di China selama beberapa hari, kamu bisa tidak pergi. Jika kamu berencana untuk berkembang di China, lebih baik kamu menghadirinya. Wajah Novan Yee cemberut dan matanya melirik Mary Yee. Jimmy langsung mengerti, dia tersenyum dan berkata ke arah Mary Yee, aku tidak menyangka Novan menyembunyikan adik perempuan yang cantik seperti kamu. Kelak kamu juga akan menjadi adik perempuanku, masalah apapun yang terjadi di Kyoto, kamu bisa menyebutkan namaku Jimmy, aku bisa menjamin kamu akan berjalan menyamping di Kyoto. Mary Yee menyipitkan matanya dan tersenyum, berkata, kakak hantu, aku bukan kepiting. Hantu. Senyum di wajah Jimmy langsung membeku, dan dia memandang Novan Yee yang acuh tak acuh, berkata satu persatu, Novan Yee, aku akan membunuhmu. Sini. Novan Yee acuh tak acuh. Jimmy tahu jelas, dia bukan lawan Novan Yee, mengertakkan gigi dan berkata, kamu pergi atau tidak. Pergi, kenapa tidak pergi, Novan Yee mengangguk dan menyetujuinya. Jika hanya dia seorang, tentu saja tidak perlu bertemu dengan jenderal, dia tidak mau terikat dengan orang, dunia begitu besar, setelah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, dia bisa kemana saja. Tapi, sekarang ada Mary Yee di sampingnya. Kamu bisa mengukur kemampuanmu sendiri. Jimmy berkata dengan kejam kepada Novan Yee, lalu tersenyum pada Mary Yee, adik, mari kita pergi, kamu belum pernah naik kendaraan militer kan, kamu harus merasakan kebanggaan pasukan kami. Mata Mary Yee berkelip-kelip dan sudah tidak sabar. Apa bagusnya? Novan Yee berkata dengan santai, tidak nyaman sama sekali, kasar, keras, semua sekelompok pria kasar, tidak menarik sama sekali. Jimmy yang naik ke mobil mendengar perkataannya dan memandang tanpa ekspresi pada Novan Yee, ada kelicikan muncul pada matanya, lalu menatap Mary Yee yang bersorak, dia sepertinya mengerti sesuatu. Tidak ada orang yang sempurna, jika manusia maka pasti memiliki kelemahannya. Jimmy merasa bahwa dia telah memegang kelemahan Novan Yee. Militer sangat mementingkan Novan Yee dan jamuannya ada di Wisma tamu negara. Laksamana Jenderal, disertai lima letnan jenderal, seluruh proses Jimmy, pemimpin pasukan khusus pangkat letnan kolonel, hanya bisa menuangkan anggur, bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Yang mengejutkan Novan Yee bahwa seluruh perjamuan tampaknya sepenuhnya untuk berterima kasih pada dirinya, dan tidak ada yang mengajukan persyaratan tambahan, misalnya memintanya untuk bergabung dengan militer, atau mendedikasikan keterampilan kultifasinya. Dua jam kemudian, membawa Mary Yee dengan wajah memerah dan sempoyongan keluar dari Wisma tamu negara, Novan Yee memikirkan sesuatu yang menarik di hatinya. Jimmy dan Novan Yee langsung pulang ke rumahnya di Kyoto. Setelah mandi, Mary Yee yang mengalami kepedihan karena meninggalkan rumah, sensasi mendebarkan di pesawat, dan terkejut di Wisma tamu negara sudah kelelahan tertidur. Baginya pengalaman hari ini bisa diingatnya selama setahun. Di ruang tamu, Novan Yee dan Jimmy duduk berhadap-hadapan. Masalah pembajakan belum berakhir. Jimmy sangat serius. Kamu harus menyiapkan diri, balas dendam dari organisasi serigala putih tidak pernah berhenti. Kamu membuat keputusan apapun, sebagai saudara, aku akan mendukungnya, tetapi kamu harus memikirkan Mary. Memangnya kamu bisa memanggilnya Mary. Novan Yee mendengus. Jimmy tersenyum pahit, Ya, kalau begitu aku panggil Mary Yee, banyak orang ingin menjadi adik perempuanku dan aku bahkan tidak memberi mereka kesempatan. Kalau begitu, kamu terima semua adik perempuan itu. Novan Yee menjawab, lalu berkata dengan serius, kalian yang harus berhati-hati bukan aku. Lalu Novan Yee juga mengatakan masalah kopilot teroris itu, dan Jimmy berkeringat dingin. Jika bukan Novan Yee digantikan oleh orang lain, dan ditambah kopilot sebagai kunci pengaman terakhir, takutnya mereka akan berhasil. Dari umpan hingga kesulitan yang tiba-tiba, ditambah kunci pengaman terakhir, organisasi di belakang sangat ketat, dan caranya sangat teliti, dapat dikatakan mereka adalah master di antara para master. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan bahwa mereka adalah orang-orang dari organisasi Serigala Putih, tetapi cara mereka untuk melakukan sesuatu sangat ganas dan kejam, sebelum mencapai tujuan, mereka pasti akan mengambil tindakan, Novan Yee mengingatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.